Pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara 2024 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo tadi malam dengan serangkaian atraksi dan penampilan seni yang dihelat di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Ya, perhelatan olahraga terbesar di tanah air diikuti oleh seluruh kontingen dari seluruh provinsi, termasuk daerah istimewa Yogyakarta yang mengirimkan sebanyak 444 atlet dan 130 pelatih dengan menargetkan sebanyak perolehan 16 medali emas. Pekan olahraga nasional PON ke-21 sebagai perhelatan olahraga terbesar di tanah air dilaksanakan di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pembukaan yang berlangsung meriah di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo mengajak semua peserta dan penyelenggara serta masyarakat untuk bersemangat menyambut pesta olahraga antara provinsi ini. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh. Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya yang telah menjadi tuan rumah. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain mencetak atlet terbaik bangsa, PON melahirkan lebih banyak atlet pemecah rekor dunia, mulai dari ajang Asian Games hingga Olimpiade. Sementara itu, dalam pekan olahraga nasional kali ini, kontingen daerah istimewa Yogyakarta mengirimkan sebanyak 444 atlet beserta 130 pelatih. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dan sejarah tersendiri bagi DY dalam keikut sertaan dalam PON. Ketua KONI DY Joko Peki Irianto menyambut dengan kekuatan yang besar, diharapkan bisa menue hasil yang diharapkan. Untuk target daerah istimewa Yogyakarta berada di peringkat 10 besar, dengan perolehan minimal 16 medali emas. Ketua KONI DY berharap para atlet bisa berkompetisi secara all out dan menjunjung tinggi sportivitas serta menjadi juara sejati. Joko Pekik juga mengusulkan pemerintah daerah bisa memberikan bonus kepada para atlet yang menorehkan medali emas sebesar 250 juta rupiah atau 50 juta rupiah lebih besar dari PON Papua sebelumnya. Sampai hari ini sejumlah cabang olahraga yang diunggulkan DY telah menuai medali emas, perak maupun perunggu melalui perjuangan para atletnya. Tercatat cabang para motor, Barongsai telah menyumbangkan emas, perak disumbangkan cabur drum band, dan perunggu dari senam dan panjat teping. Untuk perolehan medali hingga siang tadi memperoleh 5 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Dari ajang PON ke-21 Aceh Sumut, Doni Rahmat, TVRI melaporkan.